Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama channel Bangpro Untuk kali ini akan kita pelajari atau kita tunjukkan kepada teman-teman petani semuanya Disini kita mendapati mesin tanki semprot elektrik ya Yang sudah rusak dan gak mampu untuk menyedot air Kita buktikan dan nanti akan kita perbaiki Dan kita tunjukkan cara paling sederhana untuk memperbaiki tanki semprot Oke kita praktekkan dulu sebelum kita benaya Namun sebelum lanjut Bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu Terima kasih Oke langsung saja Akan kita tunjukkan bagaimana cara paling mudah untuk Membetulkannya Teman-teman Yang pertama perlu kita lakukan adalah Kita membuka dulu Tanki Dynamonya ini Kita gak usah buka ini ataupun ini Biasanya yang rusak itu yang aus itu adalah dalamannya Langsung kita buka disini ya Yang ini sama yang ini nanti kita buka Tapi sebelumnya untuk saklar otomatisnya ini kita lepas terlebih dahulu Mohon maaf teman-teman Jadi untuk mengerjakan ini harus bersabar Dan hati-teman Dan hati-hati jangan lupa untuk menaruh skrupnya Bila mana hilang Nanti bingung untuk mencarinya Begitu Kita buka terlebih dahulu Otomatisnya kita lepas dulu Begini Lalu kemudian Langsung kita Buka yang bagian ini Kita lepas Hati-hati Ini udah gak mampu nyemprot lagi ya Kurang kuat ya Oke Setelah kita lepas Kita lihat Disini terdapat Clucker ya Biring Ini biasanya kocak Atau Aus Bila mana masih begini Ini masih bagus sih Nah Yang rusak itu adalah ininya Nah bagian pistonnya ini ya Kita sebut piston gitu aja ya Ini Jadi Mohon maaf kameranya blur Nah disini sudah aus Harusnya ini adalah rata Harusnya ini rata Tapi ini udah aus Sehingga Pergerakan untuk kesana dan kesininya itu kurang Dia kan mempanyakan bergerak kesana atau kesini Digerakkan oleh Dinamo yang tadi Nah karena disini sudah aus Maka ini kurang Gak bisa bekerja Makanya kita akali dengan cara Menambahkan Plat Kita masukkan kesana nanti Kita ukur Platnya segini Sekitar Untuk lebarnya Sekitar Kurang dari 1 cm ya Kurang dari 1 cm Atau Sekitar 8 atau 9 mm Untuk panjangnya Kita sesuaikan Yaitu Sekitar 8,5 8,5 cm Cukup ini aja Lalu kita tata disini Kita lingkarkan disini Hati-hati Kita lepas dulu ininya Kita masukkan kesini Kita buat Pelingkaran dulu Begini ya Lalu dimasukkan Nah begini ya Kita masukkan Perlahan Sampai pas Lalu kita akan Lakukan dorong Ini kita dorong Mulai dari sini ya Biar rata Ini juga Nah ini rata Jadi ini lurus Ininya lurus Ininya melengkung Lalu ini juga lurus lagi Kita dorong lagi Disini juga Nah begini teman-teman Jadi intinya kita kasih ganjal Supaya ini gak kocak Karena ini kan sudah aus Sehingga kocak Setelah itu Kita berikan Gris Atau Stempet Biar Pergerakannya itu Leluasa Disini kita berikan Stempet ya Begini Sampai rata Sampai rata Biar pergerakannya bebas Dan kedepannya Gak akan rusak-rusak lagi Jangan lupa Untuk Ininya Ini juga kita berikan Gris Gris Gini Kita berikan gris Juga Sampai masuk Kedalam Gotri Sudah Kalau sudah masuk Kita langsung Pasangkan Kita langsung pasangkan Teman-teman Untuk posisinya Kita sesuaikan Begini ya Ini kan otomatisnya Nanti disini Nah Lubang untuk otomatisnya Jangan disini Jangan disini ya Tapi disini juga Tapi gini Oke Oke Langsung Kita Kencangkan Cukup mudah Dan semua Bisa melakukan ini Dengan menggunakan Talang ya Kuncinya Tadi ya Plat atau talang ya Talang ketebalannya 0,25 Bisa Pokoknya talang air Yang biasa kita gunakan Langsung kita Kencangkan Dan jangan lupa Kita pasangkan lagi Otomatisnya ya Teman-teman Otomatis Dipasang lagi Semoga ini Bisa membantu Bagi Kawan-kawan petani Yang sedang mengalami Tengkinya rusak Dan sebelum Kita belikan Alangkah baiknya Kita Benai terlebih dahulu Ini adalah Cara yang Paling mudah Dan bisa Dilegukan oleh Kawan-kawan petani Semuanya Selanjutnya Ini sudah dipastikan Kencang semuanya Sudah dipastikan Kencang Dan selanjutnya Kita akan Coba Mohon maaf Teman-teman Ya Akinya ini Saya menggunakan Akis pedah Montor Sama saja Yang penting 12V Oke Kita Pasang dulu Selangnya Untuk sedotannya Ya Ini ada arahnya Ada mata panahnya Ya Kita lihat Ini ada panah Kesana Berarti ini Keluarnya Sedangkan disini Masuknya Begitu Lalu kita Buatkan selang lagi Untuk keluarnya Dan semoga ini Bisa Aktif kembali Dan Kita ambilkan air Dari Tank ini Ya Airnya ini Ya Loh Ini airnya Oke Kita akan Uji coba Teman-teman Dan ini Dapat kita Lihat ya Selang outputnya Bismillahirrahmanirrahim Dan Berfungsi Kembali Dan Sempurannya Kuat sekali Ya Dan demikian Teman-teman Semoga Membantu Dan bermanfaat Bagi teman-teman Semuanya Terima kasih Dan jangan lupa Like dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih